Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi di Mamsuri Kitchen Channel Di video kali ini, saya akan berbagi resep cara membuat nasi kebuli kambing dengan menggunakan rice cooker Di video sebelumnya, saya sudah memberikan tips dan trik cara menghilangkan bau pada daging kambing Juga cara membuat daging kambing menjadi empuk Nah, untuk mengingatkan kembali, link videonya ada di sini ya teman-teman Nah, ini memang betul-betul empuk ya teman-teman Daging yang menempel di tulangnya pun bisa dicopot seperti ini Nah, langsung saja kita simak bahan-bahan dan cara membuatnya Kita siapkan 1 kg daging kambing yang bertulang Nah, ini sudah dimarinasi dengan air asam jawa dan dengan nanas ya teman-teman Untuk link videonya, cara membuat daging kambing empuk dan tidak bau bisa diklik di link ini Kemudian, kita siapkan bumbu yang harus dihaluskan yaitu 1 buah bawang bombay, 5 buah bawang merah, 8 buah bawang putih, 2 ruas jahe, dan 1 buah tomat besar Ini semua di blender ya teman-teman Bumbu lain yang harus disiapkan yaitu Setengah sendok makan merica bubuk, 2 setengah sendok makan bubuk kari, dan 1 sendok makan ketumbar bubuk Selanjutnya yaitu 2 batang serai, cabai hijau secukupnya, 1 buah kayu manis, 1 buah bunga lawang, 4 buah kapulaga, dan 3 buah cengkeh Kemudian, 2 sendok makan susu bubuk full cream Nah, ini boleh diganti dengan menggunakan santan ya teman-teman Nah, untuk bubuk kari-nya sendiri, saya menggunakan bubuk kari seperti ini ya teman-teman Langsung saja kita simak cara pembuatannya Pertama-tama, kita haluskan bumbu dengan menggunakan blender Kita tambahkan dulu sedikit air Kemudian, kita masukkan tomat Selanjutnya, kita masukkan jahe Bawang merah, bawang putih, bawang bombay Kita blender hingga semuanya halus ya teman-teman Setelah bumbu kita blender semua dan halus Kita panaskan panci ya teman-teman Kemudian, kita beri 2 sendok teh margarin Dan 2 sendok makan minyak goreng Tunggu hingga minyak goreng dan margarinnya meleleh Setelah margarin meleleh dan minyaknya panas Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kita tumis bumbu ini hingga airnya betul-betul menyusut Setelah airnya betul-betul menyusut Kita tambahkan kembali 2 sendok makan minyak goreng Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong Kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya ya teman-teman Seperti serai, kemudian kayu manis, kapulaga, bunga lawan, dan cengkeh Kemudian, jangan lupa masukkan bubuk kari, merica, dan bubuk ketumbar Kita aduk menjadi satu Selanjutnya, kita masukkan susu bubuk full cream Yang sebelumnya kita seduh dengan menggunakan air Tujuannya supaya susunya tidak menggumpal Kemudian, kita tambahkan kurang lebih 200 ml air Nah, selanjutnya, kita masukkan bagian tulang dari kambingnya sendiri Kita masak lebih dahulu selama kurang lebih 30 menit Kemudian, kita tambahkan kembali 300 ml air Kemudian, kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir Nah, untuk gula dan garamnya sendiri ini sesuai selera ya teman-teman Nanti setelah matang, sebaiknya dites rasa dulu Jika garam dan gulanya terasa kurang, boleh teman-teman tambahkan Selama proses memasak, jangan lupa untuk diaduk seperti ini teman-teman Supaya tidak gosong di bagian bawahnya Setelah 30 menit, kita masukkan sisa daging kambing yang tanpa tulangnya ya teman-teman Ini setelah diiris-iris jadinya seperti ini Kita masukkan seperti ini Jangan lupa untuk diaduk-aduk Kemudian, kita masak hingga matang kurang lebih selama 30 menit sampai 45 menit Setelah airnya menyusut seperti ini Sebaiknya teman-teman tes tusuk dengan menggunakan garpu seperti ini Jika dagingnya dirasa sudah empuk, berarti tandanya sudah matang Jika dirasa sudah matang, kita matikan apinya Dan jangan lupa masukkan cabai hijaunya ya teman-teman Kemudian, kita tutup sebentar Biarkan cabainya menjadi layu Selanjutnya, kita siapkan beras untuk nasinya ya teman-teman Untuk 1 kg daging kambing Sebetulnya, dibutuhkan beras kurang lebih 900 gram sampai dengan 1 kg Tapi, di sini saya hanya memakai 300 gram saja atau 2 cup Cuci bersih beras seperti ini Kemudian, tambahkan air seperti memasak nasi di rice cooker biasa ya teman-teman Nah, untuk teman-teman yang ada di Jepang Yang memakai rice cooker yang sama dengan saya Batas airnya untuk memasak nasinya harus mencapai di angka nomor 2 seperti ini Nah, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan bumbu kare Ketika memasak ini, saya hanya menambahkan 2 sendok makan saja Kenapa? Karena jika terlalu pekat Maka, nasinya biasanya tidak matang dengan sempurna Jadi, hanya 2 sendok makan saja seperti ini Kemudian, kita masak nasi seperti biasa Seperti memasak nasi pada umumnya Nah, kemudian setelah matang seperti ini Kita keluarkan wadah dari rice cooker Nah, kemudian setelah matang Kita keluarkan dari rice cooker Nah, kita tambahkan bumbu kare Sepertiga bagian dari total kare yang dimasak tadi Kemudian, kita aduk hingga rata seperti ini Nah, lebih bagusnya Yang diaduk ke dalam nasinya ini adalah bumbunya saja ya teman-teman Sedangkan untuk daging ataupun tulangnya Mungkin lebih bagus lagi diletakkan saat ditata di atas piring Nah, setelah selesai diaduk Kita tata di atas piring seperti ini Sajikan bersama dengan acar atau dengan kerupuk Atau juga boleh dengan sambal Nah, setelah video ini Akan hadir lagi video-video lain Yang lebih bermanfaat untuk teman-teman simak Mungkin resep-resep di channel ini Akan menjadi ide usaha dan ide jualan teman-teman Menambah uang saku Ataupun uang belanja di rumah Nah, buat teman-teman yang belum subscribe Sebaiknya subscribe dulu channel ini Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Jangan lupa hidupkan notifikasinya Biar tidak ketinggalan resep terbaru dari kami Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!